Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama channel Floreta Kali ini guys, kami akan membahas tentang tanaman sukun Atau nama lainnya yaitu Artocarpus altilis Channel Floreta Tanaman sukun ini asal-lusunya berasal dari Kepulauan Nusantara sampai Papua guys Tanaman ini kemudian turut menyebar ke pulau-pulau di Pasifik Diperkirakan pada masa perdagangan rempah-rempah di akhir jaman Mojopait Sukun ini menyebar ke Jawa dari Maluku Sukun ini lalu menyebar ke Barat antara tahun 1750 sampai 1800 guys Ke Malaysia, India, Sri Lanka dan pada tahun 1899 di Afrika Kini sukun ini telah menyebar luas di berbagai belahan dunia Terutama di lingkaran tropis guys Tanaman sukun ini menyukai iklim tropis Antara 20 sampai 40 derajat Banyaknya hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun guys Dan lembabnya antara 7 sampai 90 Lebih cocok di daratan rendah di bawah antara 600 meter DPL Anak pohon ini lebih baik tumbuh di bawah naungan Tetapi membutuhkan matahari penuh untuk tumbuh besar Tanaman sukun adalah nama sejenis tanaman berbuah Sukun adalah kutifar yang terseleksi sehingga tak berbiji Sukun dalam bahasa Jawa berarti tanpa biji Tanaman sukun ini tingginya mencapai 30 meter Batangnya besar dan lurus Sering bernair memanjang Bertanjur regang, bertabang, mendatar dan berdaun besar-besar Tersusun berselang, seling Lebar daun antara 30 x 60 cm Berbagi menyirip ke dalam Lihat agak keras seperti kulit Warnanya hijau mengkilap di sisi atas Kasar dan berbulu halus di bagian bawah Bunga jantan dalam bulir berbentuk warna hijau muda Dan menguning bila masa Ganda panjangnya menggantung antara 25 cm Kalau betina berbentuk bulat atau agak silindris Hijau perbuangan dalam ketiak daun dekat ujung ranting Buahnya majemuk Merupakan perkembangan dari bunga betina majemuk Dengan diameter antara 30 cm Forma berbiji atau timbul Dengan duri-duri lunak dan pendek Hijau tua Biasanya memiliki kulit buah hijau kekuningan Dengan duri-duri yang terduksi Menjadi pola fase segi 4 atau segi 6 di kulitnya Biji timbulnya berbentuk bulat Atau agak gepeng Sampai agak persegi kecoklatan Sekitar antara 2,5 cm Disilu bungi ore tenda Bunganya di bagian atas menyatu Membesar daging Buah sukun Bagian yang bisa dimanfaatkan dari tanaman sukun ini adalah Daun dan buahnya Buahnya memiliki kandungan serat yang melimpas 100% vitamin C Kaya antioksidan Kaya akan asam amino Mengontrol kolesterol Daunnya memiliki kandungan senyawa Seperti polifenol Falvonoid Kalium Asam amino Esensial Citosterol Dan juga antibakteri Manfaat dari tanaman sukun Menurunkan gulang darah Menurunkan tekanan darah Mengurangi peradangan Melindungi kesehatan jantung Mencegah pertumbuhan sel kanker Clever Asam urat Info lain Yaitu Satu Buah sukun ini bisa dibuat camilan Dimasak Bisa juga dijadikan makanan bayi Kedua Mengkonsumsi daun sukun ini Jangan bersamaan dengan makanan jeruhan Sayur bayam Kangkung Singkong Bisa menyebabkan otot kram Ketiga Pada buah sukun ini Masih mentah Terdapat getah Yang mungkin menyebabkan iritasi Yang terkena getah Kempat Beberapa kepercayaan Mengatakan Dengan melakukan luka terbuka Yang cukup berdarah Dengan sesuatu yang mengandung sukun Dapat menyebabkan pendarahan Sangat mungkin terjadi lebih parah Tidak berlaku bagi semua orang Namun sebagian orang Yang memiliki reaksi alergi Dilaporkan banyak Mengalami pendarahan Oke guys Sampai disini Tentang tanaman sukun guys Terima kasih Buat semuanya Yang sudah nonton video kami guys Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sebab subscribe itu gratis guys Dan tungguin video-video aku yang selanjutnya ya guys Subscribe, Like, and Comment Jangan lupa Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe